Halo semua, kembali lagi di channel saya bersama saya Akmar Yadi dan di video hari ini kita akan melakukan uji coba daya tahan terhadap Xiaomi Mi A2 Lite yaitu adalah drop test dan seperti biasa kita melakukan drop testnya ada 4 tahap tahap pertama dari ketinggian lutut, kemudian tahap kedua dari ketinggian paha tahap ketiga dari ketinggian dada dan keempat adalah dari ketinggian telinga kita dan ini dia handphonenya, handphonenya masih baru baru saya buka juga, jadi kalau kalian pengen lihat video unboxingnya ada linknya disini oke, dan kita akan melakukan drop testnya disini ya ini adalah semen kasar dan semen kasar yang sudah dicet warna merah dan ini adalah lapangan basket ya oke, jadi ini kita drop testnya di semen yang kasar, bukan di keramik oke, untuk testing pertama dari ketinggian paha ini kita buka casingnya ya dan ini handphonenya masih baru dan masih hidup semuanya masih normal dan langsung aja kita lakukan drop testnya drop test dari ketinggian paha ini mensimulasikan kita lagi duduk, ngobrol, kita taruh handphonenya disini dan tidak sengaja handphonenya tersenggol dan jatuh ke lantai siap, kita lakukan drop testnya dari 3, 2, 1, jatuh dan disini kita lihat handphonenya tadi dia jatuhnya itu tepat face drop ke bawah ya jadi ini layarnya tanpa antigore sama sekali jadi handphonenya masih aman dan dan masih hidup bisa kalian lihat selanjutnya adalah drop test dari ketinggian saku ini mensimulasikan kita lagi berjalan kaki kemudian ingin mengambil handphone kita tetapi handphonenya terjatuh ke bawah siap kita mulai dari 3, 2, 1, drop drop dan kita lihat disini impactnya ada di bagian sini dan selebihnya tidak ada lagi dan handphonenya masih bisa dilihat drop test selanjutnya adalah dari ketinggian dada ini mensimulasikan kita lagi bermain handphone dan berjalan kaki seperti ini dan tidak sengaja handphonenya terjatuh ke bawah dan kita lihat seperti apa drop test kita mulai dari 3, 2, 1 dan disini bisa kita lihat dia jatuhnya itu backdrop ya dan lensa kameranya retak dan ada scratch juga di bawah dan handphonenya masih nyala oke jadi ini adalah drop test terakhir jadi drop test terakhir ini dari ketinggian telinga kita dan ini adalah mensimulasikan ketika kita sedang nelfon seseorang dan tidak sengaja handphonenya terjatuh ke bawah oke siap drop test dari ketinggian telinga seperti ini kita mulai dari 3, 2, 1 dan kita lihat disini tadi jatuhnya impactnya di bawah sini dan handphonenya masih nyala karena di luar panas banget kita lanjutin di dalam mobil aja ya jadi ini handphonenya dan ini dia handphonenya handphonenya kita lihat pertama dari fisiknya dulu ya nah di bagian sini ada ada scratch juga ini bekas yang drop test kedua dan ketiga dari ketinggian paha dan ketinggian dada kemudian disini gak ada bekas apa-apa tapi di bagian kaca dari kameranya lensa kameranya ini retak ini karena jatuh bad group tadi ya dan handphonenya masih hidup masih lanjar dan lensanya ini retak tadi tidak mempengaruhi dari kameranya si handphone jadi tidak ada bekas apa-apa ya gak kelihatan masih bisa dipakai seperti biasa intinya Xiaomi Mi A2 Lite ini lulus uji drop test dan iya saya gimana ya saya kagum sama Xiaomi ini mereka bisa bikin handphone yang durabilitasnya cukup tinggi ya dengan harga yang cukup mulai oke jadi sampai disini dulu video hari ini dan saya membuat video ini bukan bermaksud apa-apa tapi saya hanya memberikan eksperimen yaitu drop test atau uji ketahanan dari Xiaomi Mi A2 Lite ini dan handphonenya ini saya acungi jumpa untuk daya tahannya durabilitasnya ya walaupun kaca lensa belakangnya ini retak tapi setidaknya layar depannya tidak retak padahal tadi jatuh yang pertama atau kedua itu jatuhnya langsung ke bagian layarnya jadi handphone ini bisa saya rekomendasikan kepada kalian yang mencari handphone yang durabilitasnya cukup baik dengan rentan harga 2,5 jutaan rupiah oke dukung terus channel ini dengan cara like video ini share video ini kepada teman-teman kalian dan subscribe di channel saya dan jangan lupa follow instagram saya disini untuk mendapatkan update-update terbaru dari saya dan sampai ketemu di video-video selanjutnya bye selamat menikmati